Dan melakukan pengelgaan Setelah dilakukan pengelgaan Ditemukan coy Pistol revolver kaliber 38 Setelah dilakukan uji balistik Antara pistol dan peluru yang melekat Di dalam tubuh korban Ternyata sinkron coy Halo guys Balik ke gilang channel gue Untuk video gue kali ini Gue pengen ngebahas tentang Kasus pembunuhan berantai Yang terjadi di Indonesia Sebenernya gue pun baru tau kasus ini Jadi pembunuhan ini dilakukan oleh seorang polisi Bagaimana kisahnya? Yuk mari kita simak Kasus ini muncul ke permukaan Ketika 28 Desember 2004 Ditemukan mayat seorang wanita Di daerah Banyu Asin, Sumatera Selatan Mayat itu sangat mengenaskan Karena kondisi mayat itu Sudah dalam kondisi gosok Terbakar dan hanya menyisakan Sepasang kaki dan sepatu Yang masih utuh lah Bisa diidentifikasi Lalu mayat tersebut dibawa ke rumah sakit Raden Mahathir Untuk dilakukan otopsi Kesokan harinya Penemuan mayat tersebut Menjadi headline di semua surat kabar Yang ada di Jambi pada saat itu Lalu ada pihak keluarga Yang merasa kehilangan Sanak keluarganya pada saat itu Menaporkan ke tantor polisi Lalu sama pihak polisi Dibawalah keluarga tersebut Ke rumah sakit Raden Mahathir Untuk melihat kondisi jenazah Karena takutnya mayat itu Adalah salah satu dari keluarganya Ketika sudah tiba di rumah sakit Ternyata benar Kalau itu adalah listi K3 Bayduri yang hilang Karena dikenali dari Cincin dan sepatunya Karena sudah dikenali Siapa jenazah tersebut Lalu pihak polisi ini Meminta keterangan ke keluarga korban Untuk menanyakan Terakhir listi itu Berhubungan dengan siapa Lalu menurut kesaksian keluarga korban Listi ini terakhir Berkenalan atau berhubungan Dengan polisi yang bernama Harry Dan listi ini Berkenalan dengan polisi Harry ini Ketika pada saat Ada acara seminar Dikenalkan oleh teman yang bernama Susi Sejak perkenalan itu Listi dan polisi Harry ini Sangat intens berkomunikasi Karena listi tertarik sekali Dengan penawarannya Si polisi Harry ini Akan membantu dia Masuk ke pekerjaan Lalu gak selang lama dari situ Polisi Harry itu Nelfon kepada listi Bahwa ada perusahaan Yang akan mengadakan Pelatihan Hanya berada di daerah Riau Tetapi listi menyanggupilah Bahwa dia mau pergi ke Riau Akhirnya disitulah Listi dan polisi Harry itu Bertemulah Dan sejak dari situ Listi dinyatakan hilang Setelah mendapat keterangan Dari keluarganya listi Lalu polisi melakukanlah penyelidikan Di dalam penyelidikan Ternyata Polisi bernama Harry itu Adalah Ibtu Gribaldi Jadi dia berkenalan dengan listi itu Mengaku-ngaku Bahwa namanya dia Harry Bukan nama aslinya Wah berarti udah dari awal aja Udah nernyata udah gak baik gitu Ibtu Gribaldi dipanggil oleh pihak kepolisian Untuk diminta keterangan Mengenai kedekatannya dia dengan listi Memang pada saat itu Pihak kepolisian itu Belum bisa menemukan bukti yang kuat Tentang keterlibatan Ibtu Gribaldi Dengan kematiannya listi Karena Ibtu Gribaldi itu memiliki alibi yang sangat kuat Pada saat rentang waktu pembunuhan dan penemuan mayat Ibtu Gribaldi itu sedang menjadi wasit di acara Hut Satang di Polder Jambi Dan itu diperkuat oleh istrinya yang memang Polwan juga yang bernama Ses Eko Wati Jadi pada saat itu status hukum Ibtu Gribaldi itu hanya saksi Untuk mencari bukti Lalu pihak kepolisian itu Mengelakukan penggeledahan di rumahnya Ibtu Gribaldi Ditemukan antara lain Uang 40 juta Puluhan amunisi BPKB mobil Handphone milik korban Hijasa korban Dan cap-cap instansi korri dan sipil Walaupun itu sudah ditemukan Tetapi belum menguatkan bahwa Ibtu Gribaldi melakukan pembunuhan Dan bulan Januari 2005 Pihak kepolisian itu lalu melakukan pengecekan Mobil penter miliknya Ibtu Gribaldi Ditemukan bercak darah Dan setelah diidentifikasi Darah itu memiliki golongan O Dan sama dengan yang dimiliki oleh listi Pengembangan penyelidikan Ternyata di bulan Agustus 2004 itu Pernah ditemukan mayat seorang laki-laki Yang modusnya sama dengan listi Yaitu dibakar Setelah diidentifikasi mayat itu bernama Ngadimin Dan hasil otopsi ditemukan 40 lalu bersarang di tubuh si Ngadimin itu Menurut informasi keluarga Ngadimin itu terakhir di lantu Bersama si Ibtu Gribaldi ini Lalu si Gribaldi itu dibawalah Untuk dilakukan interogasi di Polres Muba Selama 3 hari dilakukan investigasi dan interogasi Ternyata belum bisa menemukan bukti yang kuat Dan bisa menjadikan si Ibtu Gribaldi sebagai tersangka Walaupun status Ibtu Gribaldi itu belum menjadi tersangka Tetapi Polder Jambi itu tetap melakukan penahanan kepada Ibtu Gribaldi Ditakutkan dia melarikan diri dan menghilangkan barang bukti Penahanan itu dilakukan dengan kuduhan kepemilikan amunisi secara ilegal Berdasarkan hasil penjadikan polisi Ternyata ada beberapa kasus yang memiliki hubungan dekat dengan Ibtu Gribaldi Tetapi setelah itu ditemukan tewas Antara lain adalah Mamat Ali atau yang biasa dipanggil Mamat Yang merupakan driver mobil rental Dan pada saat itu Mamat ditemukan dengan sama dengan listi Dengan keadaan gosong Dan mobil sewaan itu dinyatakan hilang Indikasi awal ya pertama itu adalah para pokak Kedua adalah Gus Marni Gus Marni ini tewas dikarenakan dia itu menagi uang asuransi Atas kematian suaminya ditabrak oleh Ibtu Gribaldi Jadi Ibtu Gribaldi ini pernah menabrak suaminya Lalu meminta damai dan ingin membantu mencairkan dari uang asuransi itu Setelah uang asuransi cair bukan dikasih ke Gus Marni Tetapi malah dimakas oleh Ibtu Gribaldi Dan ketika ditagi dibunuh si Gus Marni Ketiga yang bernama Nur Mata Lili atau yang biasa dipanggil Mata Dia ini merupakan istri kedua dari Ibtu Gribaldi Dia membunuh Mata itu dikarenakan Ibtu Gribaldi itu cemburu kepada Mata Karena melihat kedekatannya dengan laki-laki lain Keempat bernama Yeni Farida Dia dibunuh karena menagi janjinya dari Ibtu Gribaldi ini Akan membantu adiknya masuk secara polisi Dan yang kelima bernama Rusdi Sidawruk Jadi total pembunuhannya dari Ibtu Gribaldi adalah 7 orang dari rentan waktu 1999 hingga 2004 Penyelidikan kasusnya Rusdi Sidawruk ini Yang membuka semua barang bukti Yang dilakukan oleh Ibtu Gribaldi ini Berawal ketika para polisi ini Atau penyidik-penyidik polisi ini Melakukan pengecekan kepada kartu namanya Yang ditemukan pada saat pengeladaan di rumahnya Dan diketahui lah ada salah satu perusahaan rental mobil itu Pernah terjadi perampokan di 2 November 1999 Yang dikemudi oleh si Rusdi Sidawruk ini Lalu biar polisi itu datang ke Medan untuk melakukan investigasi lebih lanjut Setelah polisi melakukan konfirmasi lebih lanjut kepada pemilik rental bernama Alam Sinaga Ternyata si Alam Sinaga itu mengenal Ibtu Gribaldi Dan mengetahui pada saat kejadian perampokan yang dialami oleh Rusdi Sidawruk itu Disewa oleh Ibtu Gribaldi Dan disitulah diketahui bahwa Ibtu Gribaldi masih memiliki istri yang lain Yang bernama Danarwati Dia berada di daerah Riau Langsung polisi datang ke rumah si Danarwati Setidaknya di rumah Danarwati Ada 3 mobil Dan 2 mobil diantaranya itu Adalah mobil yang pernah dikendarai oleh Rusdi Sidawruk dan Mamat Saat itu biar kepolisian agak sedikit plong lah Dia menemukan alat bukti yang berhubungan tentang kemadanya Rusdin dan si Mamat ini Lalu istrinya Danarwati diminta keterangan oleh polisi Dari hasil penyelidikan memang Danarwati itu tidak mengetahui tentang keberadaan atau asal-usul dari mobil itu Lalu Danarwati itu dibebaskan karena masih sifatnya sebagai saksi Penyelidikan selesai lalu si Danarwati ini pulang Ternyata handphonenya si Danarwati itu ketinggalan di meja penyidik kepolisian Ya iseng-iseng lah penyidik kepolisian itu meriksa kan Ada SMS-nya dari Gribaldi ke Danarwati Yang bilang bahwa barang sudah sampai ke bapak di Medan Lalu si Danarwati itu dipanggil lagi oleh pihak kepolisian untuk diminta keterangan mengenai SMS itu Awalnya si Danarwati itu tidak mau ngaku bahwa itu SMS-nya dari Gribaldi Tapi setelah didesak oleh penyidik pada saat itu Lalu si Danarwati itu mengakui bahwa dia memang pernah disuruh mengirimkan barang ke Medan Tetapi si Danarwati tidak tahu isi barang itu Tapi pihak penyidik itu mendeskripsikan bahwa barang itu adalah pistol yang digunakan untuk membunuh para korbannya Kalau mendapat informasi dari istrinya si Gribaldi Langsunglah polisi datang ke Medan ke rumah orang tuanya dari Ibtu Gribaldi itu Dan melakukan pengeladaan Setelah dilakukan pengeladaan Ditemukan coy pistol revolver kaliber 38 Dan ternyata pistol itu hasil curian Yang mengakibatkan aibda muslim itu ditahan disiplin dan mendapat potongan gaji Menurut gue dia itu udah jahat ya Semarakan satu cops-nya aja kayak gitu Setelah dilakukan uji balistik Antara pistol dan peluru yang melekat di dalam tubuh korban Ternyata sinkron coy Akhirnya sudah lengkaplah alat bukti dari pihak kepolisian Untuk menjerat Ibtu Gribaldi sebagai pembunuh tujuh korban lainnya Perbuatannya lalu Ibtu Gribaldi dijatuhi Ponis oleh pengadilan bagan batu itu selama 20 tahun Dan Ibtu Gribaldi mengajukan banding pada saat itu Tetapi di pengadilan negeri Rengat Ibtu Gribaldi dijatuhi hukuman mati Kisah dari pembunuhan berantai yang terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh seorang polisi Sebenarnya agak sedikit miris ya dengan kejadian ini Yang seharusnya polisi itu melayani dan melindungi masyarakat Tetapi malah menjadi pembunuh berantai Semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari kisah ini Oke guys sekian video dari gue Jangan lupa ikuti terus video gue ya Oke